Dalam perkembangan kasus pusat data nasional yang dibobol, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengungkap salah satu penyebab pusat data nasional sementara atau PDNS 2 di retas. Menurut Hadi, dari hasil forensik digital, ada penggunaan kata sandi atau password yang terdeteksi dari salah satu user di PDNS yang berada di Surabaya. Menko Polukam juga meminta seluruh user atau pengguna pusat data nasional agar bijak dalam menggunakan password. Ia menegaskan pemerintah akan mengawasi seluruh tenan melalui BSSN. Lebih lanjut, ia sudah mengetahui siapa user yang sudah menggunakan password secara sembarangan melalui hasil forensik digital. Kita juga menghimbau kepada user, nanti akan kita berikan satu edaran agar penggunaan password oleh para user, ini juga harus tetap hati-hati tidak sembarangan dan akan dimonitor oleh BSSN. dari hasil forensik pun, kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Oleh sebab itu, penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh Aparak itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!